Nah ini kita coba membahas beberapa agenda yang sharing terkait dengan investasi menurut Islam, lalu investasi di bank syariah, produk-produknya kayak deposito, lalu mitra-nya untuk penjualan, suku, reksadana, dan dana pension. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu disini, sudah punya rekening bank syariah belum? Kalau 140-an orang, ya market share masih 6%, ya mungkin ada sekitar 10-an orang lah ya punya rekening bank syariah. Tapi kalau punya, semua luar biasa ya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah jadi ini investasi menurut Islam, jadi memang Islam itu sudah mengajarkan ya, misalkan dari bangun tidur, sudah ada aturan sendiri sampai tidur lagi diatur. Termasuk dalam hal investasi. Jadi investasi ini adalah mengajarkan untuk mempersiapkan kehidupan lebih baik di dunia dan lakiran agar tercala. Ini palah ini adalah kesejahteraan lahir dan baklir. Jadi kalau misalkan kita sudah dengar azan, itu pernah saja ya, ayah Allah palah, malah kita mencapai kemenangan. Nah kemenangan disini adalah kesejahteraan lahir dan baklir. Nah ini untuk investasi ini adalah salah satu cara untuk mencapai kepalah ini. Nah disini prinsipnya, prinsipnya pertama adalah halal. Jadi kalau kita berinvestasi harus yang halal dulu nih. Halal disini kan nggak boleh yang ada ribanya ya. Lalu juga investasinya nggak boleh di sektor-sektor misalkan produksinya, produksi minuman keras, itu yang nggak boleh. Lalu yang kedua, tidak boleh menzolimi dan dizolimi. Ini misalkan kita investasi tapi investasinya botong ya, kan. Nah itu kita sudah menzolimi diri sendiri gitu kan. Dan pihak yang lain malah menzolimi juga kita gitu. Lalu yang ketiga, prinsip investasi harus adil. Disini ada distribusi pendapatan. Nah kalau kita berinvestasi, itu kan terpat-pat, kalau di bank syariah ya ada akan muda romba. Nah ini distribusi pendapatannya dengan nisbah. Nah nisbah ini, ini harus adil juga. Kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan antara yang pemilik dananya sama yang pengelola dana. Terus yang keempat adalah harus ada yang ridho antara yang diinvestasikan dan yang berinvestasi. Dan yang terakhir, tidak boleh ada unsur riba. Riba ini kan tambahan atas hutang-piutang atau jual beli, lalu meir atau spekulasi, lalu doror atau tidak gilas ya. Berikutnya. Nah ini instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang ada di bank syariah, ada deposito. Nah deposito ini memang produk asli bank. Jadi yang punya deposito ini produknya bank. Sedangkan yang nomor dua, sukuk, weksadana, dan dana pensiun, ini bukan produk bank. Tapi bank di sini sebagai distributor dari produk ini. Nanti mungkin sukuk di sesi kedua akan dijelaskan lebih detail ya mengenai sukuk terkait dengan skema dan lain-lain. Saya hanya, mungkin sekilas saja membahasnya. Lalu ada yang ketiga, ada rektadana. Rektadana juga sudah dijual di bank syariah. Salah satunya di BSI. Lalu yang berikutnya dana pensiun. Dana pensiunnya sudah ada juga yang menjual. Dana pensiun sebagai keuangan yang sudah syariah itu DPLK mau amalan. Nah berikutnya. Nah deposito. Nah di sini deposito yang di bank syariah ini berbeda ya dengan deposito di bank konvensional. Terutama dari akat dan imbalan. Kalau di bank syariah ada akatnya. Akatnya muda roba. Kalau di bank konvens mungkin akatnya bisa disimpulkan pinjam-pinjam. Jadi hubungannya antara kreditur dan debitur. Lalu imbalan berbeda di sini. Imbalannya kalau di bank syariah itu kan berdasarkan isbah bagi hasil. Sedangkan di bank konvensional kan sudah ditentukan berapa persentase bunga yang disetapkan di awal. Nah mungkin ada skema ya. Bisa dilihat di skemanya. Nasabah deposito. Di sini akatnya muda roba muta lava. Jadi bank dibebaskan untuk menginvestasikan dana dari nasabah selama dana yang divestasikan sesuai dengan prinsip cerita. Lalu di sini dari bank akan menyeluruhkan pembiayaan ke nasabah pembiayaan ya. Di sini akatnya akat pembiayaan bisa jual beli, investasi, atau sewa. Nah nanti dari nasabah pembiayaan itu akan mendapatkan bagi hasil ya. Kalau kita KPR syariah kan tiap bulan bayar angsuran itu ya. Nah kalau angsurannya itu, itu jadi pendapatan bank. Nah dari situ dibagi hasil kekanlah ke nasabah-nasabah depositoan. Dibagi hasilkan sesuai dengan misbah yang telah ditentukan di awal. Baik. Slide berikutnya. Nah ini perhitungan bagi hasilnya. Misalkan kita deposito 10 juta dalam nyata waktu 1 bulan. Misbahnya itu 55% pembiayaan sahabah, sisanya untuk pihak bank. Dan pendapatan bank dari penyaluran ini adalah 1 miliar. Total dana deposito 1 bulan keseluruhan itu 100 miliar. Nah perhitungan pendapatannya seperti ini. Jadi bagi hasil adalah sama pendapatan bank dikalikan dengan dana deposito. Dibagi dengan total dana deposito 1 bulan dikalikan dengan misbah. Di sini didapatlah hasil 55 ribu. Dari 10 juta dapat 55 ribu. Ini per bulan ya. 55 ribu. Dan ini bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Tergantung pendapatan bank. Pertama itu. Kedua tergantung misbahnya. Misbahnya ini ada berapa persen nih untuk nasabah. Jadi ini yang bisa berubah-ubah setiap bulannya. Nah bisa dilihat di slide berikutnya. Nah ini ada pengalaman seseorang. Ada dari blog sabda.com. Jadi dia menceritakan nih deposito di bank syariah. Dia membandingkan gitu. Ada 4 bank syariah. Tapi di sini dari keempatnya bagi hasilnya pun beda-beda gitu. Setiap bulannya beda. Setiap bulan beda. Lalu dan itu pun nominalnya beda-beda gitu. Tergantung keuntungan banknya makanya. Contoh misalkan bank A. Bank A itu paling kecil ya. 25 ribu, 24 ribu dari 10 juta tadi ya. Lalu bank B. Bank B ini ya ini peringkat ke dua lah ya. 28 ribu sampai 30 ribu. Nah yang tertinggi adalah di bank C ini 35 ribuan yang paling tinggi. Dan ini kalau di equivalent rate-nya disetarakan dengan rate. Itu sekitar 4 persen yang bank C. Nah kalau kita lihat rata-rata inflasi per bulannya pada bulan itu. Itu 2,7 persen dan yang terakhir di Juli sampai September 1,5 persen. Nah jadi dengan deposito ini memang masih ada untung gitu ya. Dengan ada inflasi tapi ini masih growth. Dan growthnya memang big piece tadi. Tadi seperti dibahas sejujurnya kan. Dengan high risk high return dan low risk low return. Nah ini deposito P ini salah satu yang low risk dan low return. Makanya kan tidak selalu tinggi ya imbalannya. Nextnya. Nah ini ada piece-nya. Kalau mau bapak ibu mau deposito di bank syariah gitu. Pertama kita sesuaikan dulu jangka waktu dan kebutuhannya. Kira-kira kebutuhannya dekat atau masih lama. Karena pilihannya itu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Lalu kita juga bisa bandingkan imbal hasilnya antar bank syariah. Nah paling gampang membandingkan imbal hasilnya kita coba cek aja. Laporan keuangan bulan terakhirnya. Keuntungannya berapa sih setiap bulan? Labahnya labah nggak gitu. Kalau nggak labah berarti atau labahnya kecil ya bagi hasilnya pun terhadap deposito juga akan kecil. Lalu yang ketiga adalah ajukan spesial nisbah. Tapi ini spesial nisbah ini nggak semua bisa mengajukan ya. Karena hanya nominal-nominal tertentu. Misalkan minimal 100 juta. Jadi 1 juta itu bisa di ajukan spesial nisbah. Coba dinegosiasikan gitu ke caturang terkait. Supaya bisa dinaikkan gitu bagi hasilnya. Lalu yang keempat perhatikan biaya-biaya. Kadang ada biaya ketika kita cairkan sebelum nyatu tempo. Itu ada kena charge gitu ya. Semacam penalti misalkan 50 ribu gitu. Itu harus diperhatikan juga. Itu ada biaya apalagi misalkan biaya matrai. Sekarang kan 10 ribu ya. Itu siapa yang nanggung gitu kan. Lalu terakhir adalah perhatikan fitur produknya. Jadi deposito itu ada yang automatic roll over. Jadi misalkan ambil setiap bulan. Deposito satu bulan. Nah bulan berikutnya langsung perpanjang otomatis. Atau bisa juga cair. Nah kalau ada lagi yang fitur yang setiap bulan. Imbal hasilnya udah langsung dipotong jatat. Itu salah satu kelebihan deposito di bank seri A. Jadi imbal hasil sudah langsung dipotong jatat. 2,5%. Oke berikutnya. Nah tadi untuk deposito. Nah yang kedua ini sukuk. Sukuk ini sebenarnya produk dari kenderaan keuangan ya. Sukuk berharga seri A negara. Atau sukuk negara. Ini diterbitkan dari salah satu prinsip cari A. Dengan bukti kepemilikan atas bagian dari aset SPSM. Bedanya apa dengan obligasi ya. Kalau obligasi kan pinjam-meminjam ya. Kalau ini adalah kita menyertakan. Menyertakan. Kita punya modal 1 juta dalam aset. Aset SPSM. Jadi ada yang namanya underlying asset atas setiap transaksinya. Dan ini sukuk. Kalau di bank seri A. Bakasanya sebagai agen penjual atau mitra distribusi sukuk. Jadi ada beberapa bank seri A. Yang berarti mitra distribusi sukuk. Nah jenis-jenis sukuknya di bank seri A ada berapa. Di sini ada yang dijual. Ada sukuk retail. Biasanya setiap awal tahun sukuk retail dijual. Lalu ada tabungan sukuk. Ini biasanya pertengahan tahun nih. Mungkin bapak atau ibu. Ada yang udah pernah invest di sukuk ya. Udah familiar mungkin. Dan yang terakhir adalah cash wakaf link sukuk. Jadi ini wakaf kunai yang dikaitkan dengan sukuk. Jadi dana wakaf kunai. Dibelikan sukuk. Tapi nanti imbalnya. Imbal hasilnya setiap bulan. Nggak masuk ke investor. Tapi masuknya ke nazir. Sebagai atau dengan untuk program-program sosialnya. Jadi invest tapi dapat pahala juga. Nah ini berikutnya. Nah ini perbedaannya. Untuk sukuk retail ada dua akad dari segi akad ya. Ada Ijaroh, Asset Utilis. Jadi nanti negara akan menyewa aset yang telah dibangun. Tapi di akhir jangka waktu. Negara akan membeli aset tersebut. Dari yang tadi ada di dana sukuk. Bikin misalkan jembatan, pelabuhan. Nanti di akhir aset tersebut dibeli oleh negara. Nah pada saat sebelum jatuh tempo. Negara akan menyewa aset tersebut. Lalu yang kedua ada yang sell and list back. Nah kalau sell and list back ini. Ini negara menjual dulu. Menjual asetnya. Setelah dijual negara akan menyewa kembali. Dalam jangka waktu tersebut. Menyewa. Dan itu bayar Ijaroh, Ibarat. Atau ujur atau sewa itu nanti. Sebagai imbal hasil dari kepada pemegang suku. Nanti di akhir jatuh tempo. Itu akan dibeli kembali oleh negara. Ibarat. Nanti skema lebih detailnya mungkin dijelaskan dari DJPPR. Untuk skema sebut ini. Kalau sukuk tabungan. Wakalah di-risisnya. Artinya. Mewakilkan. Mewakilkan. Kepada pengelola sukuk. Untuk menginversasikan dananya. Nanti setiap bulan ada imbalannya. Kalau kes lakar sama ya. Dengan sukuk tabungan tadi. Nah dari segi jangka waktu. Yang paling lama adalah sukuk retail. Yang lain. Sukuk tabungan sama kes lakar 2 tahun. Lalu imbalan. Sukuk-sukuk retailnya tetap. Setiap bulan. Lalu kalau yang sukuk tabungan ini. Floating dengan telur. Maksudnya ada batas bawahnya. Misalkan batas bawah adalah. 7 days tivo. Pas setengah persen ditampas atau setengah persen. 6 persen. Itu batas bawahnya. Kalau BI rate-nya turun. Itu tetap dibayarkan 6 persennya. Kalau BI rate-nya naik. Berarti itu tampak. Misalkan naiknya dari 4,5 ke 5 persen. Nanti ditambahkan setengah persen untuk. Imbal hasilnya. Kalau cash lakar ting sukuk ini. Imbal hasilnya tetap. Dan ini untuk program nazir. Jadi kan. Jadi dapat pahala juga ya. Ketika kita invest. Tapi dananya. Mengalir terus. Pahalanya mengalir terus. Nah. Untuk yang berikutnya. Dari pasar sekunder. Bisa dijual. Kalau sukuk retail. Ini bisa dijual. Credit low. Jadi ketika kita. Mau butuh nih. Butuh dana. Kita nggak. Di jadwal itu nggak ada. Adanya sukuk gitu. Itu nggak bisa langsung cair hari ini juga gitu. Jadi ada prosesnya. Karena harus dijual di pasar sekunder. Kalau yang sukuk tabungan. Ini tidak bisa dipergual berikan di pasar sekunder. Tapi kalau butuh. Harus menunggu satu tahun dulu. Itu baru bisa dicairkan. Lalu yang berikutnya kesulakaf. Ini cukup juga sama. Nggak bisa disairkan. Berikutnya jaminan kemigilitas. Semuanya 100%. Minimal pembeliannya semua 1 juta. Maksimal pembelian 3 miliar. Kecuali yang kesulakaf. Yang sukuk. Ini nggak tanpa batasan. Nah untuk yang kesulakaf ini. Kalau mau dananya yang sudah dilakukan tadi. Nggak dikembalikan. Itu bisa juga. Jadi yaudah. Ketika jatuh tempo. Perkanannya yang tadi bikin cukup. Maksud mengajar semua. Oke next. Nah ini ada data terkait dengan imbal hasilnya. Dari tahun 2009 sampai dengan 2020. Kalau misalkan 100 juta. 2009 itu dulu kuponnya 12%. Itu gede banget 12% tahun ini. Kalau dibandingkan dengan tahun sekarang ya. 12%. Kalau sekarang itu 12% itu bank melempar pembiayaan ke nakabat. Ini 12% kita dapat bagi hasil gitu. Lalu kalau dikatakan sekitar dari seri 1 sampai 13 itu sekitar 7,6 jutaan per tahun. Atau ratenya jadi 7,6 jutaan per tahun. Next-nya. Nah ini kalau dibandingkan ya cukup sama deposito. Dia lebih gede cukup. Kalau dari bagi hasil. Bagi hasil deposito seri A itu 5,8%. Sedangkan cukup cukup 7,48%. Nah ini selisihnya sekitar 1,6 jutaan per tahun. Tapi kelebihan deposito ada yang tahu nggak? Dibanding cukup. Kalau deposito itu lebih liquid. Kalau kita butuh. Butuh langsung datang ke kantor caponnya aja. Atau mungkin sekarang udah sampai pakai modal yang ini sudah bisa. Jadi langsung cair hari itu juga. Tapi kalau cukup. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Kalau saya sih pengalaman saya ketika saya mencairkan cukup itu. Nggak langsung cair gitu. Tapi H plus 1 atau H plus 2 baru bisa masuk ke kantor. Next-nya. Nah ini ada reksadana. Ini reksadana pun bukan produk plan. Tapi bank jadi agen penjual reksadana saja. Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk penumpul dana. Dari investor dengan apat syariah. Nah itu selanjutnya divestasikan oleh manajer investasi dengan prinsip syariah. Jadi ini sebenarnya investasi kolektif ya. Jadi kayak Arisan misalkan ini ada 100 lebih partisipan. Semuanya dikumpulkan. Tapi dalam satu profil resiko yang sama. Misalkan maunya di fix income saja gitu. Jadi 1-2 juta diberikan lah atau didepositokan lah gitu. Nanti dapet lah imbat hasil dari kenaikan NAB-nya gitu. Namanya nilai ekipat versi. Nah ini jenis reksadana syariah. Dan ini sebelumnya kalau untuk produk-produk syariah pasti sudah ada patwanya ya. Jadi patwa DFN-NPUI. Jadi dari patwa itu baru bisa dijadikan produk. Sudah ada patwanya, baru produknya dikit. Lalu jenis reksadana syariah ada di pasar uang syariah. Ini 100% cukup dan deposito. Pendapatan tetap syariah. Dapatkan kompos efeksi di surat efek suatu harga. Kempuran syariah di beberapa efek. Dan terakhir di saham syariah adalah berpengsian efek saham. Jadi saham syariah itu kan dibedakan ya sama yang saham konvensional. Pertama sahamnya itu nggak boleh yang ada tiga-tidaknya gitu. Tampang konvennya nggak boleh. Kedua, nggak boleh perusahaannya bergerak di misalkan produsen man keras atau rokok gitu-gitu. Itu nggak boleh. Ketiga, maksimal hutang yang di modifikasi perusahaan itu adalah 45%. Nah, ini realisasi reksadananya. Ini NAB per unit. Jadi kalau kita punya unit, misalkan tahun 28 jenis 1.200. Kita mau jual misalkan tahun depan udah naik 1.300. Nah, itu kenaikan NAB itulah jadi keuntungan kita. Di sini, alhamdulillahnya pada naik semua ya. Yang paling tinggi kenaikan adalah reksadana saham. Mandiri Investa Praktif Cariak. Di sini, sekitar 9,99% dibanding tahun lalu. Jadi, kondisi COVID-19 2020 ternyata tidak cukup berpengaruh ya terhadap jenis reksadana ini gitu. Tetap bisa menghasilkan profit gitu. Kenaikan dari hasil investasi tahun lalu. Mungkin kalau misalkan tidak COVID-19, kenaikannya akan lebih dari ini. Dan ini disesuaikan juga, kalau kita mau investasi, disesuaikan dengan profit risiko kita gitu. Apakah kita ketika investasi 10 juta, duitnya hilang, itu perasaan kita gimana? Apakah 10 juta nangis bombay atau biasa aja gitu kan? Atau 10 juta kalau biasa aja, berarti itu sudah profit risiko kita sudah agresi. Kalau sudah, nggak apa-apa 10 juta. Nanti bisa lagi gitu. Jadi, sesuaikan juga dengan profit risiko. Dan ini kalau mau beli awal minimal mulai 50 ribu. Jadi, kalau misalkan suka beli kopi kekinian gitu kan, sehari mungkin bisa 20 ribu lebih atau sampai 50 ribu. Ternyata bisa beli reksadana ini untuk persiapkan masa sepanjang. Dan nambahnya pun ada yang sampai cuma 10 ribu aja. 10 ribu sudah bisa dibelikan reksadana. Berikutnya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah dana pensiun. Dana pensiun ini adalah program pensiun diuransasi bagi perusahaan, karyawan, atau proporsional yang dikewala investasi jangka panjang. Untuk jaminan penghasilan reguler di hari tua. Jadi, ini peruntukannya untuk pensiun ya. Meskipun sekarang PMS kan ada BPJS juga ya. BPJS Ketika Kerjaan atau persiapan pensiun yang lain gitu. Tapi ini bisa juga ditambahkan gitu kalau mau. Karena di sini perbulannya pun cukup murah, hanya 100 ribu. Nah, nanti bisa diinvestasikan juga tergantung profil resiko kita. Di paket A bisa dideposito, paket B bisa dideposito atau cukup, atau paket C ada reksadana dan saham syarikatnya. Berikutnya. Nah, ini realisasi kinerja investasi dan pensiun. Ini diambil dari laporan kinerja investasi DPLT. Jadi, kalau dideposito yang paket A kita lihat paket A. Itu year on year-nya 8 persen. Mungkin lebih tinggi ya. Kalau kita dibanding kita coba investasi sendiri gitu. Rp1 juta, fiturnya mungkin lebih kecil. Tapi ketika kita gabung di dana pensiun, karena dikolektifkan, ini bisa dapat return yang lebih tinggi lagi. Atau kalau di paket B, justru ditinggalkan di 10 persen. Nah, tapi kalau yang ke paket C karena ada sahamnya, ini minus ya dibanding tahun lalu, minus 8 persen. Berikutnya. Ini perbandingan produk investasi di bangsa reaknya. Kalau dari segi return imbalan, deposito yang bagi hasil, suku dari imbalan, kubukon tiap bulan, reksadana dan dikenaikan aktivitasinya, NAB-nya, dana pensiun bagi hasil setiap bulan. Kalau untuk pasar sekunder, deposito dan dana pensiun tidak ada, tapi suku kersadana ada. Masa juta tempo, hanya reksadana yang tidak ada masa juta temponya. Nah, untuk jaminan pemerintah, deposito dan suku ada. Lalu yang tidak ada reksadana dan dana pensiun. Pajaknya untuk deposito 20 persen, cukup 15 persen. Reksadana 5 persen untuk yang penempatan di suku, dana pensiun 21 persen. Profil resikonya, kalau kita konservatif, lebih baik deposito di deposito tolong suku. Kalau reksadana juga bisa, tapi reksadana yang fixed income, dana pensiun juga sama, tapi di yang paketan gitu. Lalu kalau kita moderat, bisa di reksadana atau dana pensiun. Lalu dari segi modal, kalau kita punya modal 1 juta, itu bisa di deposito tolong suku. Kalau hanya 100 ribu retail, bisa di reksadana atau dana pensiun. Mohon maaf, Kak Angga, 5 menit lagi ya, mungkin dari Nabi. Dikit lagi. Nah ini, ini ada hadis Bukhori, sesungguhnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu, dalam keadaan kaya itu, lebih baik daripada kamu, meninggalkan mereka dalam keadaan muslim, kalau menemis kepada manusia, dengan mereka dalam keadaan dekat. Ini yang mungkin hadis yang bisa memotivasi kita gitu ya, untuk kita berinvestasi, agar masa depan atau di masa depan, kita enggak meninggalkan kecurunan kita dengan keadaan lemah. Oke, nextnya. Nah, jadi mau investasi gimana nih? Kapa?